Halo teman, Assalamualaikum Hari ini kita buat jajanan tahu Ini jajanan tahu dibuat tahu pong kayak gini Ini bisa kita jual 2 ribuan Satu bungusnya isi 2 butir ya Langsung aja kita ke bahannya Ini ada tahu, air, dan terigu ya Bahannya cukup ini saja Ini tahu walik, tahu coklat yang suka dibikin untuk Itu ya, yang suka dibikin untuk gehu Nah teman-teman harga tahu ini 10 ribu, dapet 20 tahu ya Oke teman-teman, langsung aja ini tahunya Kita sobek di tengahnya Lalu kita ambil dalemannya Nah, dalemannya kita ambil aja Kita korowek ya, kayak gini Nah, kita buang dalemannya Lalu kita balikan Balikan kayak gini Nah Kayak gini dibalikin ya, tahunya Nah, seperti ini Lanjut semua Nah, ambil dalemannya sampai habis ya Kita korowek Kita balikin Dalemannya di luar Luarnya di dalam Nah, seperti ini ya Kita buat bentuk Jadi bulat kayak gini tuh nanti Lanjut semua Ya, balikin Sampai habis Nah, sudah beres semua Teman-teman, ini 20 tahu Ya, sudah dibuang isinya Dikeluarin Nah, ini juga bisa kita langsung makan Atau dimasak lagi Oke teman-teman, siapkan air Dan juga siapkan terigu Ini tegu kering ya Ini gak usah pakai bumbu apa-apa Sekarang langsung kita celupin aja Celupin kayak gini ya Nah, kita cuci dulu Cuci dulu biar basah Biar tahunya basah ya Ini airnya air biasa ya Air biasa Tanpa bumbu Nah, langsung aja Kita puluhkan ini terigu Pokoknya terigu nya secukupnya aja ya Sampai mengumpal Oke teman-teman, kita akui-akui kayak gini Biar pada nempel terigu nya ya Kita hupongnya Terigu nya secukupnya aja Gak usah ditakar Kita aduk-aduk Nah, sudah selesai Tuh, sudah jadi ya Terigu nya sudah pada nempel Jadi terigu nya gak usah pakai tekeran Langsung aja kita goreng Nah, langsung aja kita goreng Kita bisa pilih minyak-minyak ya Jangan terlalu besar apinya Api sedang aja Atau api kecil Jadi membuat sesuatu crispy Sekali lagi harus pakai minyak-minyak ya Kalau minyak-minyak sedikit Gak bakalan crispy nanti hasilnya Oke teman-teman Langsung aja kita goreng nih Tahu pungnya ya Kita gebrusin aja semua Sekali goreng 20 tahu ya Nah Ini ada yang rusak Gak bulat bentuknya Kita bulatkan aja Kayak gini Jadi mengorengnya sesekali diaduk ya Jangan terus-terusan diaduk Jadi biar tidak Itu ya Biar ratanya mateng Eh biar matanya rata Oke teman-teman Kita tunggu sampai mateng Nah teman-teman Lihat warnanya udah agak kecoklatan Ini berarti warnanya sudah matang Dan suaranya sudah gak gorosak tuh ya Kalau diaduk-aduk Oke teman-teman Kita angkat Seperti biasa Kita angkat pakai salingan buntung Nah sudah jadi semua Lihat Oke mantap ya Jamin krivi Nah kita tambahkan bumbu tabur aja Bumbu tabur rasa ayam bawang Jadi lebih enak ditaburin kayak gini Daripada dicampurkan ke tepung terigunya Oke teman-teman kita aduk Kita tambahkan bumbu tabur Buat rasa apa saja ya Nah kita tambahkan Cabai bubuk Kita perlu lukin cabai bubuk Biar ada rasa pedas-pedasnya Jangan terlalu banyak ya Takutnya ada yang gak suka pedas Yang penting Pas digigit ada Pes pedasnya ya Nah kayak gini sudah mantep Kalau dimakan ya Nah kalau mau dijual Kalau mau diketengen satu-satu Kita tinggal masukin aja Kedalam plastik Untuk plastiknya ukuran berapa nih Lupa lagi ya Pokoknya sesuaikan aja ya Sesuai besar ininya ya Nah teman-teman Plastiknya besar Ini kecil Cuma muat dua ya Oke teman-teman Kita bungkus aja kayak gini Kita stapler Nah kayak gini aja ya Kita bungkus lagi Oke teman-teman Lumayan Itu jadi 10 bungkus ya Dari 10 tahu Nah untuk harga jualnya Sesuaikan aja Harga moda Dan di masing-masing daerahnya ya Lumayan nih Jadi 10 bungkus Untuk harga jualnya Sesuaikan harga moda Dan di masing-masing daerahnya Oke teman-teman Kita lihat Di tingkat kekeringnya kayak gimana Kita ramas nih Hancur lembut tuh Sampai bumbuk kayak gini Nah teman-teman Ini disiapkan Sampai 2 bulan Dalam kemasaan kayak gini ya Asalkan jangan terjemur matahari Jangan kejemur Jangan masuk angin Nah lebih bagus Jangan di strep-reps ya Dipres Dipres kayak gini Pak cendirin Atau pakai alfres Nah kita cobain Ini rasanya Nggak bakal bohong Cobain aja di rumah Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ini gurang itu Nggak usah pakai bumbu Dan ketika udah matang Kasih bumbu tabur Dan sedikit cabai bumbu Hmm Mantap nih rasanya Oke teman-teman Semoga bermanfaat Hidup bisnis Jajanan Hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samballu 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 Terima kasih.